Nih guys, gue kasih tau secretnya ya secret Mau buat Sulcata Bagaimana mau keep Sulcata supaya dapat hidup Secretnya adalah guys Listen ya guys ya ini secretnya Secretnya, rahasianya adalah But I'll try again, I'll try again Stay on the straight and narrow We'll meet up at the end Cramped up on the inside At the thought of losing you But I'll try again, I'll try again Hi guys, ketemu lagi di youtube channel gue, Mr. Olin Nih guys, hari ini gue bakal kasih tau Satu rahasia Untuk memelihara Sulcata supaya gak mati Supaya bisa hidup Kalau yang udah subscribe ke channel gue Pasti udah pernah nonton juga Waktu itu gue ada unboxing 15 ekor Sulcata ya Waktu itu belinya Semuanya masih kecil-kecil Masih 5 sentian Mungkin sekarang udah 4 bulan Atau 3 bulan kali ya Udah 3 bulan ya 3 bulanan Mau 4 bulan kali Kita waktu itu beli yang kecil-kecil Nah sekarang gak gede-gede semua nih Mungkin ini udah size 8 senti 8 sentian Kalau kita belinya pas kecil-kecil Ini gedenya kita gak tau Bisa tiba-tiba Bisa tiba-tiba ada yang putih-putih Tuh Oh ini bukan Tuh ini putih-putih Ini kayak Ya ada yang bilang Tiger gitu-gitulah Nah Ini kandangnya Yang kita pakai Simple-simple aja Nah nanti di video ini Gue kasih tau Satu rahasia guys Satu rahasia Bagaimana supaya kita Make sure Sulcata kita tetap hidup Pasti belum pernah ada yang nonton kan Eh belum pernah ada yang tau Secret of Sulcata Keeping Sulcata Nanti gue kasih tau di video ini Oke guys Ini Gue punya satu Ini bini gue punya Ini pardalis Dulu gue beli Masih kecil Masih hitam Semua sekarang Udah mulai Snownya muncul Lumayan bagus ya Snownya rapi Semua disini-sini Cuman kita belum tau Kalau size begini Nanti size gedenya Masih bisa Berubah dia Anytime Anytime Masih bisa berubah Yang ini Katanya Dari Kenya Pardalis Kenya Kalau bab coki Gitu-gitu Itu cuman Lokality Itu asalnya Doang Jadi kalian Sudah liat kan Kandangnya Kayak gini Pake lampu Doang Pake karakter hitam Plastik-plastik Kotak ini Oke Semuanya 15-15 Masih hidup Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Disini ada 9 Ekor Sulcata Kita pisahin Soalnya Supaya Boxnya Boxnya muat Kalau boxnya Nggak muat Nanti Dia nggak bisa Jalan Nggak cukup Jalan-jalan Nih guys Come here guys Gue kasih Lihat Tadi Disitu Ada 9 Disini ada 6 Ini ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sama Cuma Cuma ini lebih kecil Ini supaya Kita pake Supaya jadi Anggap Kayak ada Tenda-tendaan Nah ini Sebuah katanya Semuanya udah 7-8 cm Ada yang 9 cm Yang 2 ini bagus Ini bagus nih Yang ini Kayak gini Bagus kan Nah oke guys Nih guys Gue kasih tau Secretnya Secret Mau buat Sulkata Bagaimana Mau Keep Sulkata Supaya Dapat Hidup Secretnya Adalah Guys Listen ya guys Nah ini Secretnya Secretnya Rahasianya Adalah Gak ada Rahasia Sama sekali Soalnya Setiap Keeper Itu beda-beda Kepercayaannya Beda-beda Gitu Dia mau Gimana Cara Berawatnya Tapi yang Gue pake Itu Kandangnya Simple-simple Setiap hari Itu dijemur Dan Dikasih makan Yang bagus-bagus Jangan Jangan Selalu Pelet Katanya Kalau Kalian Cepet Gede Cuman Kasih Tumbang Sepatu Maka Sama Boboran Dimix-mix Gitu Ya Abis itu Kita selalu Cek Cek Kena Kencing Luka Kita selalu Cek Kalau Dia Flu Atau Enggak Kalau Dia Enggak Flu Ya Gak Apa-apa Dibiar Inin Aja Gini Nanti Juga Pasti Pada Hidup Semua Kita Gak Ada Do Something Yang Spesial Kita Gak Kasih Vitamin Gak Kasih Amat Ya Kan Simple Simple Aja Dan Kalau You guys Mau Beli Beli Sama Seller Yang Yang You guys Kenal Kalau Enggak Nanti Bisa Sakit-sakit Bekas Katanya Sakit-sakit Walaupun Dia Jualnya Murat Sakit-sakit Nanti Hilang Juga Kalau Yang Sehat-sehat Gini Sudah Terjamin Nanti Bisa Gede Belinya Dulu Paling Satu Jutaan Nanti Kalau Udah Size 8 9 Bisa Buah Atau Tiga Cenggot Ya Pokoknya Begitu Aja Di Video Kali Ini Gak Ada Rahasianya Cuman Kita Mesti Disiplin Kita Rawat Everyday Oke Guys Thank you For Watching Gitu Aja Gue Lama Nggak Upload Cuman Upload Update Tentang Sungkata Oke Thank you For Watching Guys Bye Tentang